Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama-sama saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah berhasil mendaftar dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan juga angkatan 10 ya Nah sumpah-sama seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk pendaftaran guru penggerak angkatan 9 dan 10 dilaksanakan secara serentak Yaitu kemarin ditutup tanggal 10 Januari 2023 Nah berikutnya kita akan berbagi tips bagaimana supaya teman-teman tuh bisa lulus seleksi calon guru penggerak khususnya nanti untuk menghadapi simulasi mengajar dan juga wawancara ya Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk mendaftar pendidikan guru penggerak disana ada 2 tahap seleksi yang harus teman-teman ikuti Seleksi yang pertama itu adalah seleksi tahap 1 yang meliputi kurikulum VT dan juga IS Dan untuk yang kedua itu adalah simulasi mengajar dan wawancara Jika kita nanti telah klik kumpulkan berkas atau submit ke berkas sebelum tanggal 10 kemarin Yaitu kita masuk dalam seleksi yang tahap 1 yaitu yang akan diperiksa untuk kelulusan nanti Itu adalah dilihat dari kurikulum VT yang telah kita buat ya Termasuk juga berkas-berkas yang kita upload pada bagian dokumen penting Untuk yang saat ini langsung untuk RPP simulasi mengajar dan wawancara yang durasinya 10 menit Itu langsung harus di upload ketika di seleksi tahap 1 Nah selanjutnya nanti setelah teman-teman lulus seleksi calon guru penggerak yang tahap 1 Nanti teman-teman berkesempatan untuk mengikuti seleksi tahap 2 Yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara Nah berikutnya adalah beberapa tips yang mungkin nanti bisa teman-teman terapkan ya Untuk persiapan seleksi lanjutan untuk pendidikan guru penggerak Nah saat ini setelah kita itu mensapin atau mengulukan berkas ya Untuk di tahap 1 yaitu tepatnya tanggal 10 kemarin Itu teman-teman sudah klik kering berkas Tentunya teman-teman tinggal menunggu nanti untuk keputusan sesuai dengan jadwal Sesuai dengan jadwal nanti pengumuman untuk seleksi tahap 1 kapan Setelah itu nanti kita menghadapi seleksi tahap 2 Untuk yang seleksi tahap 1 kita tinggal menunggu pengumuman Sehingga tidak ada hal yang bisa kita lakukan saat ini Tentunya yang bisa kita lakukan hanyalah kita berdoa ya Berdoa semoga nanti kita bisa lulus seleksi tahap 1 Berkas-berkas yang sudah kita upload pastikan itu bisa dilihat ya pada playbooknya Nah setelah nanti teman-teman lulus di seleksi tahap 1 IC dan juga CV Maka berikutnya nanti teman-teman akan menghadapi simulasi pengajar dan wawancara ya Yang mana untuk panduan-panduannya silahkan teman-teman download di sekolah.penggerak.kembut.gur.id Untuk bagian unduhan itu tepatnya pada angkatan 9 ya Itu silahkan di cek Nah setelah nanti kita lulus seleksi tahap 1 Langkah berikutnya teman-teman sering-sering login ke akun SIMPKB Maka nanti disana akan ada penjatualan ya Penjatualan untuk teman-teman mengikuti seleksi simulasi pengajar dan juga wawancara Untuk simulasi pengajar dan wawancara itu waktunya tidak bersamaan Namun akan terpisah Namun teman-teman harus mengecek secara berkala akun SIMPKBnya Jangan sampai nanti kita telat ya Nah disini tips untuk yang simulasi pengajar dan wawancara Ini ada 4 tips yang mungkin teman-teman nanti bisa terapkan Nah untuk menghadapi simulasi pengajar dan juga wawancara Ini yang pertama teman-teman tentunya sudah menyiapkan ya RPP sesuai dengan panduan RPP sesuai dengan contoh yang diberikan oleh sekolah.penggerak.gur.id Yang pernah disana untuk RPPnya itu adalah RPP simulasi mengajar dan wawancara Itu digunakan, ditetapkan untuk pembelajaran selama 10 menit Dan biasanya itu imajiner ya Artinya kita mengajar itu tidak ada muridnya sebenarnya itu Nah disana kita siapkan RPP sesuai dengan yang akan kita perakadakan nanti Pada bagian RPP itu ada baiknya kita untuk alokasi waktu itu kita siapkan sekalian ya Kita siapkan sekalian untuk alokasi waktunya Untuk pembukaan itu berapa menit Kemudian kegiatan pembelajaran ini berapa menit Dan juga penutup berapa menit Termasuk juga pada bagian RPP itu ada baiknya Ini sesuai dengan pengalaman Kita lampirkan juga untuk medianya itu apa Kemudian untuk penilainya bagaimana Evaluasinya bagaimana Kemudian modul ajarnya Kita bisa lampirkan ya disana Namun semua itu tentunya sudah kita lakukan Dan kita tinggal menunggu untuk nanti pengumumannya Kemudian yang kedua Nah ketika kita mengajar nanti Simulasi nanti akan menggunakan aplikasi SIM PKP untuk nanti kita login konfirmasi kemudian masuk melalui link Google Meet yang diberikan disana Maka kita setting tempatnya itu yang bagus ya untuk pelaksanaan simulasi mengajar Berarti ya teman-teman bisa secara lengkapnya melihat pada buku panduannya ya Panduan untuk yang angkatan 9-10 Yang mana kita persiapkan Misalkan papan tulis ya Papan tulis kecil atau mungkin juga Media kemudian kertas karton Dan segala sesuatunya Kalau misalkan kita menggunakan powerpoint kita persiapkan Kita setting Jadi kita Itu nanti Kalau saya kemarin itu Untuk yang Google Meetnya Pengawas bisa melihat saya itu Saya pakai HP ya Jadi HP saya taruh tripod agak jauh gitu Namun suara bisa terdengar dengan jelas Ketika saya mengajar imajinya di depan Pengawas dari belakang itu bisa melihat dan juga audionya yang paling jelas Ini adalah harus bisa terdengar dengan baik ya Nah selanjutnya disini kita bisa Yang ketiga ya Yang ketiga ini adalah kita Kita terapkan Kita pada saat simulasi mengajar ini nanti kita terapkan Sesuai dengan RPP Jadi langkah-langkah pembelajaran yang kita tulis di RPP itu kita terapkan satu persatu ya Nah jangan sampai kita lupa untuk urutan-urutannya Termasuk juga di kegiatan pembukaan Dan ketika di RPP itu kita menuliskan apa Maka nanti di kegiatan simulasi mengajar itu juga kita terapkan juga Misalkan di RPP kita terapkan untuk kegiatan awal itu ada menyanyikan laku Indonesia misalkan Maka juga kita terapkan nyanyi Indonesia Raya Meskipun nanti hanya pre-memory ya Kemudian untuk model pembelajaran Model pembelajaran yang kita tulis di sana apa sintaksnya Misalkan PPL itu orientasi masalah Kemudian sampai tahap yang kelima itu juga kita terapkan Meskipun nanti ada pre-memorynya ya Jadi sintak persintaknya itu kita terapkan Meskipun nanti di tengah-tengah jalan karena waktunya Hanya 10 menit itu nanti kita bisa pre-memory yang jelas Untuk setiap tahap itu perlu kita terapkan ya semuanya Kemudian untuk yang keempat Terkait tentang kualitas ya Kualitas kamera HP dan juga sinyal Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami Jadi kita persiapkan kalau misalkan kita Google Meetnya nanti Di mana pengawas bisa memantau kita itu Kita pakai HP, putus pakai HP Itu pastikan HP kita kondisi kameranya bagus Kemudian di bagian audio juga bagus ya Supaya nanti bisa terlihat dengan jelas secara ketika pengawas itu memantau kita Nah selanjutnya untuk yang simulasi pengajar saya rasa ada 4 tips itu ya Kemudian untuk yang wawancara Setelah tahap 2 itu ada simulasi pengajar dan juga wawancara Nah untuk persiapan menghadapi tes wawancara Calon guru penggera angkatan 9-10 itu bagaimana? Yang mana disini yang pertama yang jelas ya Kalau misalkan yang saya terapkan kemarin itu Ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan wawancara oleh pewawancara Maka disini kita harus menjawabnya itu dengan mantap ya Jangan pernah ada keraguan untuk kita menjawab Nah dikarenakan yang ditanyakan itu adalah berdasarkan dari pengalaman kita sendiri Yang pernah kita alami sendiri Jadi kita jawab jangan pernah ada keraguan Kita jawab dengan mantap ya Kemudian disini kita berikan jawaban-jawaban yang menjual ya Jawaban-jawaban yang menjual itu bagaimana tentunya teman-teman juga sudah memahaminya Jadi kalau misalkan teman-teman itu diperkenankan untuk menyampaikan kelebihan-kelebihan Maka di bagian wawancara inilah teman-teman perlu keluarkan ya Apa yang menjadi kelebihan teman-teman Ya nanti bisa memberikan sumbangsi untuk teman-teman nanti menjadi bahan pertimbangan dari penguji Supaya bisa lulus ya Nah selanjutnya untuk tips yang kedua Itu adalah kita jawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing Jangan menjadi diri orang lain Jangan pernah kita mencontek punya orang lain Pokoknya yang pernah kita alami sendiri ya Dan juga teman-teman tentunya kemarin ketika mengisi IC ya Mengisi IC yang ada di tes tahap 1 ketika mengisi IC setelah kita melengkapi CV Itu kan disana ada berbagai macam pertanyaan Dan biasanya itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ditanyakan ketika wawancara itu adalah Tidak menyimpang jauh dari itu Jadi tentunya teman-teman di jawaban kemarin itu sudah mencatat semua garis-garis besarnya Yang saya tuliskan ketika di soal ini apa saja Itu teman-teman pelajari lagi Nah ketika nanti di wawancara teman-teman ditanyakan soal yang serupa Teman-teman jawabannya kalau bisa sama dengan itu Atau tidak melenceng jauh dengan itu ya Nah itu teman-teman Itulah tipsnya terkait tentang tips lainnya Akan saya sambung pada video setelahnya Demikian semoga bermanfaat Saya doakan semoga teman-teman nanti bisa lulus semua Di pendaftaran calon guru penggerak angkatan ini Ingat kewotanya sangat banyak Teman-teman usahakan untuk bisa mengajak teman-teman yang lain menjadi CKP Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh